Efektif, aduh, escape ability sulit, hanya lifesteal-nya lah yang bisa membantu dia untuk bisa selamat. Tapi untuk di early gamenya, Iksia ini bisa menang ya, di atas kari karena menang range jauh. Dan juga dia cukup sustain dengan adanya lifesteal yang bisa diperoleh. Dan dari line up-nya ini dua-duanya memang hampir sama. Tinggal tim koordination-nya nanti yang akan dimainkan, komunikasi, chat mystery. Tapi landing-nya harusnya kuat sih Iksia. Iksia kuat banget buat main ini. Oke, dan kita akan melihat di match point kali ini. Satu sama keadaan dari The Royal Rumble, Onyx versus Alter Ego. Oke, waktunya kita menuju ke game yang ketiga. Siap, tidak siap, dua-satu akan menjadi milik dari Alter Ego ataupun dari Onyx. Itulah yang akan kita tunggu bersama-sama. Jadi untuk sekarang, sekali lagi dari EPL Arena, badan sebagaja. Semakin mendekati waktu buka, semakin lemes ya kayaknya nih ya. Semakin lama ya. Sudah semakin terkuras mana mereka ya. Iya, karena ini kan game yang cukup panjang kan. Lat game juga dari tadi. Dengan adanya tiga game yang dilalui. Tapi ya sejauh ini kita akan melihat bagaimana Keyboy kembali dengan Arlott-nya Om. Oke, Keyboy Arlott juga. Jadi ini menandakan memang dari Onyx. Mereka bisa memberikan damage yang cukup besar nanti ketika ada setup untuk turtle yang pertama. Terutama dari kedua EXP lane yang bermain. Ada Yuzhong dan juga Pak Kito. Yang dimana kita tahu dua-duanya ini adalah tipikal fighter yang memang tidak terlalu tebal. Tapi bisa memberikan damage yang cukup besar. Yep. Nino bersama dengan Rashi. Mereka harus menghadapi dua orang pula. Antara cewek dan juga Keyboy. Damage yang bisa dihasilkan oleh Nino juga masih cukup untuk bisa melindungi dirinya. Laning-nya juga. Yap, apalagi dibantuin dengan adanya Matilda ya. Itu semakin Iksia kuat lagi di laning. Tapi untuk segi emblem-nya nih Om. Iya, dari Iksia yang menggunakan bukan attack speed tapi dengan full penetration. Assassin yang dipakai emblem-nya bersama dengan bantuan Trill juga dan Tenacity. Membuatnya akan sustain cukup lama. Sedangkan untuk cewek tetap dengan build marksman carry pada umumnya. Dan dia membawakan master assassin plus swift. Ada master assassin untuk bisa menang duel di laning. Masalahnya ini gak di duel dengan dari tadi ya. Ada bala bantuan juga dengan munculnya Rashi karena top lane. Tapi ya Rashi-nya udah mulai berkeliling, berpatroli saja. Dan Kak Iri, ini gak bakal dikasih space sama sekali untuk mendekat. Yap, ditutup tadi pintu masuk yang harusnya bisa dilewatin oleh K.I. Ini namun di bagian tengah, Wave Minion. Dengan sangat cepat dihilangkan, mereka bergerak, mereka bermigrasi ke area. Dari total yang pertama, tapi Pay-nya mendapatkan begitu banyak serangan dan juga gangguan di bawah. Ada dua player, total yang sudah mulai bergerak pula. Tapi empat player yang memiliki oleh Alter Ego, akankah mereka masuk ke area dari objektifnya? Ini coba nahan Pay-nya biar gak level 4 ya. Tapi ternyata memang masih sempat juga dapetin nantinya dari Black Dragon Form. Tapi sejauh ini Kak Iri pegang duluan nih karakter tuh. Dan pertempurannya akan kepecah karena pergerakan dari Keyboy sudah mulai memancing bagaimana jalannya pertempuran. Black Shoes-nya udah langsung dikeluarkan, Black Dragon Form yang langsung landing dia tersebut. Menedul Remel sudah dikeluarkan tapi totalnya menjadi milik dari Onyx. Tantelnya berhasil lagi diamankan, pertempurnya kembali terpecah. Dimana untuk sekarang, Yu Zhong yang menjadi korbannya Pay-tumbang. Tapi Parmobank, akankah berhasil di lumaran abis karena pergerakan dimiliki oleh Keyboy masih ingin lebih. Bahkan Keyboy-nya pun masih selamat. Yap, dan Keyboy masih bisa mendapatkan satu poin kill terhadap Cry disana. Dan tasnya ini gak dikasih masuk. Tasnya ditampul kayak begitu. Barans ditampul kayak begitu, berasa juga damage yang dimiliki oleh Pak Kito. Tapi Boots pergi menjauh, membuat Rashi untuk pisah balik arah. Ditarik lagi Rashi akan gak bisa bertahan karena damage-nya hampir saja. Ada shield tadi ya, juga yang menyelamatin Rashi setelah dia guiding win ke arah belakang. Dan bahkan tas tidak mendapatkan purple buff tadi. Masih sempat diambil oleh Kyrie juga, jadi ini double advantage sebagai Onyx sekarang. Dan permainan dari Keyboy ini yang sangat-sangat agresif. Busetnya, Tornas Welcome-nya langsung ditelan begitu saja. Mau pergi ke arah mana kan, dan bagai belakang crate-nya. Masih berhasil untuk bisa mengantarkan damage dan juga ada full bar yang langsung dikeluar ke Keyboy. Menghilang, tapi dari Kyrie-nya masih berhasil pergi pula. Yap, kalau misalkan memang dari Alter Ego ingin coba untuk memenangkan dari segi fight-nya, ini udah harus ngajak Nino sih. Ya, tapi Nino sebentar waktu butuh item juga ya. Kita tahu ini adalah X-nya yang butuh setidaknya dua item sebelum dia bisa aktif nanti dengan full baratnya juga. Yap. Sementara invasi dari Onyx, ini sudah mulai masuk dari Turtle tadi mereka langsung merambah ke purple. Tadi juga kita melihat adanya gangguan di Orange. Suns akan membuat tas lebih lama untuk bisa mengejar level Kyrie. Iya, dan juga pertemuan antara di kedua belah god laner, ini Nino under level loh di bawah cewek. Hmm, ya. Dan Boots-nya ya. Boots ini lumayan unggul juga. Paling ini Pak Kito, dia bisa dorong tiba-tiba lanennya, dia bisa split push, dan bahkan dia bisa melakukan burst damage-nya dia dengan double jab. Yap. Nah ini, tadi juga Suns yang punya power dari Netherrealm. Di saat adanya Boots yang ditarget juga, Pai yang udah landing, itu semua buyar, netral lagi dengan Netherrealm. Iya, dan Suns menganggul sekarang. Hmm. Netherrealm yang dibawakan oleh Suns ini lebih menjamin lagi nanti untuk kemenangan Onyx kalau memang mereka ingin mendapatkan objektif seperti Turtle ya. Ataupun untuk Lord-nya juga. Dan akhirnya ada Corrosion untuk Nino. Plus NOD tadi yang memiliki oleh Suns. Sudah jadi juga. Kata kembali berhasil diamankan pula, di atas dipanggil pergerakan dari Nino terlalu berbahaya, ada satu. Speedy Lightwheel tadi yang udah diaktifkan pula oleh cewek. Yap. Lihat bagaimana gangguan dari Onyx sekarang, dari Kyrie-nya yang selalu bisa naik ya untuk mengambil, ya Crips kecil. Yang memang berada di area jungle, tapi 5 menit awal itu adalah Crips yang mahal, terutama untuk TAS. Yap. Dan juga kita melihat bagaimana kali ini, 4 Karsus 3 akan terjadi di area top lane. Yap, dan full barat sudah dikeluarkan menghilangkan 1 wave minion setidaknya nge-delay apapun yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Mau coba untuk tabrak ya, dapetin 1 outer turret di area top lane, tapi tidak semudah gitu. Tapi kita akan melihat untuk player head-to-headnya nih, antara kedua bulan mid laner Om. Ya, dari Kred memang hero pool-nya terlihat cukup banyak ya, buat di season yang sekarang. Memulai tadi bahkan dengan Tavion yang sudah dipergunakan oleh dia, tapi Sun sedikit lebih unggul untuk KDA, GPM, dan bahkan dari team fight-nya. Sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Karena Kred sempat pakai Fofius juga kan kemarin. Dibalasin kayak begini nih, oke, Pai-nya mendadak langsung Hadi di area tersebut mereka. Berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah pergerakan dimiliki oleh Onyx, namun malah mengorbankan 1 outer turret yang ada di bawah. Yap, dan ini gak ada yang bisa coba untuk langsung ngebentiin dari pergerakannya Boots ya. Boots ya split terus, dipunya DMS dan bisa ngancurin bangunan dengan cepat. Ya, dan itu dia memang tugas dari Onyx ya, mereka bisa fokus. Ini Boots-nya bisa dorong 1 lane, yang lainnya bisa kumpul 4 atau bahkan main 3. Lalu bisa nabrak, karena mereka punya power yang lain. Selain daripada main 3-nya ini kuat, karena ada Netherreal. Ya, karena susah juga. Siapa yang mau dikirim buat lane jauh nantinya? Yap, apalagi dari Pak Kita yang ya build-nya udah item attack. Kita lihat ya, ada Hunter Strike buat Boots menyusul. Ternyata defense item untuk next item-nya dia, Dominance Ice. Yap, karena cukup kayaknya dengan adanya penetration dari Hunter Strike ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Stance juga ini mulai ngasih poking-poking di depan. Beserta Nino ini adalah lane yang akan coba ditarget kembali oleh Onyx. Satu corrosion memang sudah selesai untuk Nino, tapi lihat lane-nya dia cukup ramai sekarang. Sementara sekarang Cycling Eagle Downs yang dikeluarkan. Nabrak tempat yang berbeda dan juga pertempuran akan kembali terpecah. Final Slash selesai kalau akan berikut saja full barat-nya. Sudah bisa meng-cover damage yang bisa menghasilkan damage begitu besar ke arah beberapa player. Tapi Taz yang tertinggal sediap ke belakang Mino-nya. Langsung menghilang dengan sangat cepat pula, tapi Bootsnya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Tapi Taz menjadi korban selanjutnya, bahkan sekarang menyisakan satu player. Saya akan ganti yang bisa bertahan. Karena Pai di tempat yang lain masih berusaha untuk bisa mengantarkan Wave Minion bergerak masuk di area mid. Dan itu adalah jawaban di saat tadi kita pertanyakan saat draft. Oke lah, ada Iksia. Tapi yang bisa lompat ke dia adalah Pak Kito dan itu terjadi. Bootsnya targeting. Dan jangan lupakan adalah kuantitas yang dimenangkan oleh Onyx tadi. Lima melawan empat kondisi di mana Pai juga harus perhatikan lain bagian bawah. Yang di mana Pak Kito lebih dahulu. Sehingga dia bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Oke, untuk sejauh ini Onyx jauh unggul dengan 4000 gold yang mereka miliki juga perfect turtle. Akan segera mereka dapatkan tanpa adanya gangguan sama sekali. Karena semua sudah di zoning oleh Stans dan juga Keyboy. Iya, dan agresif dari Kairi ya tadi. Yang dia, ya sekadang kan dia bermain diambil turtle-nya. Kalau memang gak bisa menyebrang dia akan ngambil untuk area buff dia sendiri. Akan menyerahkan agresifitas untuk rekan-rekan yang lain seperti Keyboy. Galak banget Boy Boy. Nah ini, jawaban kenapa Arlott tadi suffer speak itu di game yang ketiga ya? Iya, dan juga Arlott cukup menyala ya di game yang ketiga sekarang. Mas waduh keren untungnya, Kraid. Untungnya masih ada Black Shoes. Kalau gak Black Shoes dia ke tiba-nya Pressure Rat ilang. Tapi Final Slash? Buset, Final Slash nya connect kembali. Ada dua korban. Kraid menghilang. Wow. Tanpa adanya Black Shoes adalah informasi yang cukup mahal. Di saat adanya satu buah Final Slash dibuka. Gak ada escape tools lagi dari Kraid-nya. Yep. Sekarang waktunya untuk bayi akan landing ke area mana. Terlalu berbahaya apabila dia memaksakan untuk bisa landing ke arah beberapa player yang bikin oleh Onyx. Tapi sepertinya dari kedua belah XP Line yang sering baku hantam ini ya. Sama-sama melakukan taunting di Kiboynya. Coba untuk memancing, pemain-pemain dari Alter Ego untuk keluar dan lihat Sans. Waduh. Itu clear-nya di situ loh. Clear-nya jauh banget dibandingkan dengan yang lain. Tapi memang sekarang Alter Ego. Bahkan di belakang Touret pun berlindung. Ini gak aman sama sekali berkat kehadiran Kiboy. Final Slash yang bisa menggeser siapapun yang ada di Touret. Final Slash nya connect lagi, connect lagi. Kagetan emang. Wuh. Demis dari ceweknya juga udah mulai sakit tapi lihat bagaimana tas. Iya dan tasnya dikroyok sudah di area tengah. Detoners Welcome langsung dikeluarkan. Tapi ingat masih ada Netherrealm dan itu dia langsung dikeluarkan. Begitu saja Pulbaros nya. Bisa meng-cover. Tapi terlalu banyak cover-an balik yang bisa dihasilkan pula oleh Onyx. Tapi kita perlu ingat ya bagaimana dengan adanya Ixia bisa melakukan defensive high ground. Oke. Ini Lord aja bisa di clear dengan cepat Om. Oke oke. Tapi ada Netherrealm. Ini kendalanya dia tadi. Kita melihat kalau memang Netherrealm sedang dalam posisi ada dan Pulbaros nya dibuka. Ini hanya akan menghancurkan Netherrealm nya. Iya. Bukan dari jiwa aslinya. Iya. Bukan dari jiwa aslinya ya. Betul. Jiwa aslinya masih tertawa-tawa kan. Iya. Tapi berarti Minima udah harus ada yang trigger buat Netherrealm ini dibuka. Iya. Kalau Netherrealm sudah ada itu lebih enak jelas buat Pulbaros. Iya. Berarti Minima Pai lah ya. Yang bisa langsung jump ke arah backline nya dengan Black Dragon Farm. Tapi Lord yang pertama sekarang sudah kembali coba untuk ditarik ulur oleh kedua belah jungler. Sedangkan kedua belah mid laner dan juga romer ini masih sibuk nih ya. Di arah mid itu saling nge clear terlebih dahulu. Tapi jangan lupakan. Woods dengan Pak Kito nya ini free banget loh jalan-jalan kemana-mana. Dan tuh lihat Kiboy nya. Kiboy perlahan tapi pasti udah mulai mendekat. Dia siap untuk bisa mengeluarkan Final Slash dan untung saja. Masih bisa dikocekkan tadi ada beberapa pergerakan udah langsung dilakukan. Tapi Kari damage nya udah mulai memberikan satu kenyataan yang cukup baik. Tapi tempatnya berbeda. Lord nya udah berhasil lagi diamankan. Satz nya masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Iya. Karena balik arah ya ternyata melihat adanya Woods yang hadir di lini belakang. Mereka putar balik dan membiarkan Lord nya jatuh ke tangan Onik. Iya dan terlihat tadi memang Onik. Mereka sangat-sangat siap dengan apa yang sudah mereka lakukan. Woods yang di atas dorong. Dan ada dua wave minion yang lebih memudahkan lagi Onik. Karena jelas itu adalah distraksi yang sangat besar bagi Alter Ego. Siapa yang akan pulang untuk melakukan clear wave. Nah itu dari tadi. Gak ada jawaban untuk bisa memanjangkan lane. Bahkan gak ada satu pun turret yang bisa disentuh oleh Alter Ego. Sejauh ini memang belum. Bahkan mid turret nya masih berupaya untuk dipertahankan oleh Alter Ego. Kiboy. Karena kalau misalkan memang hancur nih Alter Taret dia bakal lebih leluasa lagi. Ntar Onik melakukan invasi. Yang seremnya Kiboy datang kesana. Nah itu dia mau final slash atau mau recall sebenarnya. Entah mau numpang recall recall doang. Kalau digangguin ntar di final slash. Kalau gak digangguin ya. Sebel aja gitu. Itu Tasnya juga udah kehilangan stacknya loh. Oke. Tapi Tas coba lihat dari baratnya. Cukup mengecil sejauh ini. Oke pertempuran akan terpecah di area atas. Karena sekarang Lord nya udah berhasil dihilangkan. Yap. Karena balik lagi high ground mereka cukup kuat ya. Ada Lilia dan juga Ixia. Yap. Mereka memang masih bisa clear sekarang. Full barat juga masih disimpan oleh Ino. Jadi mungkin masih bisa menahan lah untuk ref yang pertama ini. Oke oh final slash. Buset dah barusan final slashnya Kone kembali. Tapi Tasnya masuk lagi mereka. Terlalu berbahaya dan gap dari golnya. Ini yang dilakukan oleh Alter Ego di game yang pertama. Dibalaskan oleh Onyx. Yap. Dan kali ini gak bisa banyak berkutik ya. Dari play nya juga sulit untuk bisa menciptakan momentum. Iya. Atau melakukan zoning out nya juga. Tapi kita akan melihat bagaimana kali ini Alter Ego melakukan defensif. Karena gak dikasih keluar sama sekali. Lihat dikandangin. Iya. Setiap kali mereka mau keluar sudah menunggu di depan. Ada Arnold yang bersiap dengan final slash nya. Dan bahkan untuk merapikan lane sekalipun ya itu di bagian top nya. Sedang dihentikan terlebih dahulu oleh Pak Kito atau oleh Boots nya. Dia akan menanti. Jadi nanti dia bisa langsung clear dua wave sekaligus. Dan ini dia untuk in game item nya. Hanya dengan satu hunter strike ternyata untuk Boots. Misalkan full item-item defense kali ini bagi Pak Kito. Dan juga sama sebenarnya bagi Yuzhong atau untuk Pai. Yang membedakan jelas ini belum selesainya item oracle bagi Pak. Jadi secara item dia cukup under. Jauh. Jauh ya dengan beda 3000 ya kan. Karena Boots nya juga dari tadi. Dia banyak banget dapet resource kan. Toret nya dapet. Wave minion nya juga dimakan. Jadi dengan adanya gap yang cukup berbeda ini. Nantinya Boots akan lebih leluasa lagi melakukan split push. Plus targeting ke arah iksianya Nino. Iya. Dan dari dua magic damage sebenarnya milik dari alter ego sendiri tadi. Matilda ya. Ini dengan item-item attack juga. Jadi dia agak sedikit berbahaya kalau memang harus langsung menabrak ke bagian depan. Iya. Ini jadi adem banget ya pertempurannya ya. Chill dulu. Chill dulu. Emang bener-bener dikandangin. Mereka menunggu aja objeknya selanjutnya. Mereka menunggu aja lot selanjutnya. Boots. Masih fokus dengan minion. Diajak nyari tajil kali itu. Nggak buburit ya. Iya. Nggak buburit. Tapi ya untuk sejauh ini memang gak dikasih space tapi Sans bakal ditabrak. Oke Sansa langsung ditabrak tapi ternyata tidak ada tadi yang mengikuti pergerakan derasi untungnya. Dan sekarang waktunya Sansa akan ketunting balik. Berhasil dia gak trigger. Iya. Dan ternyata di saat yang bersamaan juga ada satu Lord yang berhasil terdiamankan oleh Kairi. Ini akan menjadi satu tambahan daya dobrak lagi untuk bisa menembus ini pertahanan dari alter ego. Oke. Lordnya jatuh juga bahkan di bagian atas. Tadi kita cuma dua yang berada di area Lord bagi Onyx. Oke. Jadi mereka sudah cukup percaya diri sekarang dengan level dan juga item yang mereka pumpulkan. Ini dari alter ego mereka bakal coba untuk melakukan ada defensif yang sangat-sangat kuat ya. Terutama dengan memanfaatkan Ixia dan Lihia. Tapi Lordnya sekarang udah berjalan di area tengah. Lord yang sudah ter-enhance juga. Sedangkan dengan lane jauhnya ini udah mulai dipanjangin lagi sama cewek. Iya bener banget tengahnya lihat. Masih ditahan dulu oleh Kairi sembari menantikan Lordnya agar mereka bisa masuk secara berbarnya. Semburannya gitu amat ya. Iya. Apalagi pada kumpul kan semua. Oke. Lordnya udah mulai merangsak masuk. Satu base turret akan langsung ditabrak. Dan itu dia hancurlah sudah. Satu base turret di area mid-cryd-nya. Mencoba untuk bisa menghantarkan damage di bawah. Hancur sudah satu turretnya pula. Tapi Rasi, Cycle Eagle pindah lagi ke area belakang. Tidak terlalu berani untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan. Yang memikir oleh Onyx gimana mereka sekarang. Nikmat banget untuk bisa menyerang secara langsung. Tapi mundur kembali mereka. Satu Lord di bawah untuk bisa menghancurkan dua base turret milik dari Alter Ego. Tapi sepertinya mereka dari Onyx gak akan mengendorkan serangan nih. Yap. Di atas Kiboy-nya. Kiboy! Udah langsung kodek lagi Final Slash-nya. Karena beberapa player grind-nya menjadi korban pertama bakal sekarang. Ini udah lemah langsung keluar gantas. Yang menjadi korban pula. Karena ini menjadi kemenangan milik Onyx gimana? Terbuka dengan begitu Nikmatnya. Fai-nya udah langsung landing ada di area tersebut. Tapi Nino-nya berhasil dihancurkan. Dan harusnya ini akan menjadi kemenangan milik. Onyx dan triple kill pula udah didapatkan waktunya. Looking for Mania gak gak berhasil didapatkan. Tapi terjata. Untuk kali ini. Fai-nya menghilang web minion. Hanya akan ditunggu untuk masuk. Dan siap melupat habis kemenangan untuk Raja Langit. Oke usaha kesultanan Elfamilia gagal. Ternyata untuk bisa menurunkan Sang Raja Langit dari tahtanya. Masih terbang terlalu.